Pada sore hari kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia Tapi untuk sore hari ini kita tidak hanya membahas satu emiten saja Kita akan membahas enam emiten yang berada di komoditas metal Kita ketahui harga emas dunia sudah melonjak signifikan Bahkan mencapai all time high, all time high baru, rekor-rekor tertinggi baru Bahkan sudah mendekati level 2.700 per troy ounce Nah kira-kira valuasinya masih menarik gak sih? Yuk kita akan membahasnya di slide di samping saya Ya kalau kita melihatkan untuk pergerakan dari harga emas dunia Di sepanjang tahun 2024 harga emas itu sudah melonjak sekitar 28% Ini sudah angka yang cukup baik bahkan sudah mencatatkan secara tahunan yang cukup baik untuk pergerakan harga emas dunia Kenapa sih harga emas dunia bisa melonjak? Yang pertama kalau kita lihat kemarin ada beberapa stimulus-stimulus China Yang sudah mendorong atau berencana untuk mendorong perbaikan ekonomi di China sendiri Kemudian selain dari itu sekarang sudah mendekati era suku bunga rendah Dimana kemarin The Federal Reserve untuk Bank Sentral Amerika sendiri sudah memangkas suku bunganya Dan bahkan nantinya akan berencana kembali memangkas suku bunganya Yang tadinya awalnya sekitar 75 basis point menjadi 50 basis point Tapi menurut saya angka 50 basis point ini masih cukup baik sebagai stimulus untuk perekonomian di US sendiri Dan biasanya kalau ada pemakasan suku bunga harga emas ini bisa kembali meroket nih Dan selain itu juga dari sisi geopolitik atau konflik negara sendiri kita ketahui Iran dan Israel perangnya belum berakhir Kalau nantinya perang Iran dan Israel ini makin memuncak Tentu saja ini tidak menutup kemungkinan harga emas akan menyentuh di level 2.700 hingga 3.000 USD per troy ounce Nah selain dari pergerakan harga emas dunia kita juga bisa melihat komoditas lainnya nikel dan juga tembaga Ya selain dari komoditas metal emas atau gold kita ketahui juga beberapa komoditas lainnya juga bergerak signifikan Atau naik signifikan setelah masalah geopolitik Iran dan juga Israel berkesinambungan Jadi kalau kita lihat disini ada nikel yang warna biru dan juga ada komoditas tembaga yang warna kuning Kalau kita lihat secara data London Metal Exchange atau LMS sendiri Harga tembaga sendiri kalau kita lihat kenaikannya dalam sebulan sendiri sudah nyaris sekitar 14% Atau berada di level 10.100an USD per ton Kemudian kalau kita lihat dari sisi nikelnya sendiri Untuk nikel sendiri disini secara perbulanan juga sudah menyentuh sekitar naik 10%an Atau berada di level 18.200 USD per ton Jadi memang stimulus China kemudian dari sisi pemangkasan suku bunga Dan juga rencana kembali pemangkasan suku bunga Dan masalah konflik geopolitik di Iran dan Israel yang masih berlanjut Tentu saja mendorong beberapa komoditas termasuk emas, tembaga dan juga nikel Lalu saham-sahamnya apa saja sih yang berkesanambungan dengan komoditas-komoditas tersebut Ya seperti yang saya sebutkan tadi kita akan membahas ada 6 emiten disini Yaitu ada ARCI, ada BRMS, ada ANTAM, MDKA, UNTR dan juga INKO Tapi disini dicatat untuk INKO sendiri bukan termasuk dari pertambangan emas ya Tapi lebih ke nikel Kalau kita lihat secara pergerakan harga sahamnya Disini saham-saham emas sudah mencatatkan kinerja yang cukup baik Baik dari weekly maupun juga monthly Kalau kita lihat dari secara sepekan atau seminggu Disini memang beberapa saham sudah mencatatkan naikan Disini ada ARCI yang masih negatif di 2% atau turun 2% Untuk BRMS sendiri sudah naik melonjak signifikan atau paling tinggi di 25% ANTAM di 9% MDKA di 6,18% Kemudian UNTR disini terkoreksi 1% Kemudian ada INKO yang sudah melonjak 8,7% Kemudian disini secara bulanan Secara bulanan disini untuk ARCI sendiri sudah mampu mencatatkan kenaikan 6,5% Kemudian ada BRMS dinaik 52% Jadi disini kalau kita lihat pergerakan BRMS dalam sepekan ini Hingga sebulan memang mencatatkan kinerja yang cukup baik Bahkan harga sahamnya kalau kita cek itu melesat tanpa ada merahnya dalam sepekan ini Kemudian ada ANTAM juga yang sudah naik 15,6% Ada MDKA sendiri di 20,18% Ada UNTR yang masih terkoreksi di 2,17% Dan juga ada INKO di naik 18,4% Tapi kalau kita ketahui untuk dari beberapa emiten ini Yang memang mempunyai bisnis emas adalah ARCI, BRMS, ANTAM, MDK dan juga UNTR Tapi kita ketahui UNTR porsi emasnya itu tidak besar Dikarenakan dia masih memiliki komoditas batu bara dan juga bisnis alat berat Jadi kalau kita lihat memang untuk bisnis yang paling signifikan dari porsi emasnya itu justru BRMS Dimana untuk BRMS sendiri porsi pendapatan emasnya ini memang paling besar Nah kira-kira besarnya berapa sih? Yuk kita cek di slide selanjutnya Ya kalau kita lihat disini secara porsi Ya ini adalah valuasi ya Mungkin kita bisa melihat dulu secara dari segmen valuasinya Secara dari valuasi disini memang beberapa adanya sudah mencatatkan harga yang masih cukup murah ya Tapi sebelum kita membahas secara valuasi disini saya mau membahas dari kontribusi segmen emas terhadap beberapa perseroan yang ada di layar disini ya Jadi kalau kita lihat untuk BRMS sendiri kontribusi pendapatannya itu sekitar 98% Kita ketahui pendapatannya tersebut berasal dari tambang emas Yang pertama ada harta dinata abadi TBK atau harta Kemudian ada bumi satu inti Ada PT. Langmuli Abadi Sempurna Kemudian selain dari BRMS Kemudian juga ada Archie yang dimana 100% pendapatannya berasal dari emas atau tambang emas Yaitu berasal dari tambang emas Tokatidung yang berlokasi di Sulawesi Utara Kemudian kalau kita melihat dari sisi Antam Antam itu juga memang kontribusi emasnya cukup besar Tapi memang sayangnya untuk porsi pendapatannya itu dia justru lebih bukan ke tambang emas Tapi lebih ke trading atau perdagangan emas yang sudah berbentuk logam mulia Jadi untuk porsi pendapatan emas Antam sendiri sebanyak 81,69% Yaitu mengandalkan tambang emas dan juga untuk pendapatan emasnya memang lebih banyak didapatkan dari trading atau penjualan logam mulia Nah selain itu dari sisi valuasinya Kalau kita cek memang MDKA, BRMS, Archie, Antam, UNTR dan juga INCO Di sini memang paling murah dari segmen emas di sini adalah UNTR Tapi perlu dicatat UNTR tidak hanya bisnis emas Ada alat berat dan juga komoditas sebatubara Kemudian untuk INCO sendiri di sini lebih pure ke nikel Di sini juga PBV-nya masih murah sekali di 1,04% Kemudian di sini memang dibandingkan dengan tambang emas lainnya yang punya tambang-tambang Justru Antam paling murah di 1,3% Meskipun kalau kita lihat kontribusi pendapatannya justru pendapatan dari trading Kemudian Archie sendiri di sini di 1,75% masih murah juga Di sini juga ada BRMS yang cukup murah di 1,82% Dan di sini memang yang paling mahal adalah MDKA di 4,28% Atau di mana para investor harus membayar 4 kali lebih mahal dibandingkan dengan harga kewajarannya Nah selain dari sisi valuasi kita juga bisa melihat dari sisi kontribusinya Ya sebelumnya tadi sudah saya sempat singgung di mana memang kontribusi emas Yang paling besar itu ada di Archie, BRMS dan juga ada di Antam Kenapa UNTR di sini hanya sekebesar 5,39% saja Karena UNTR sendiri bisnisnya ada di alat berat dan juga komoditas batubara yang paling besar Jadi memang sektor dari segmen emas tidak berkontribusi besar di UNTR Kemudian MDKA sendiri juga di 10,93% saja Karena kita ketahui kontribusi pendapatan MDKA Ini di kuartal 1 2024 ya memang lebih banyak berada di nikel Jadi kontribusi emas hanya 10,93% saja Namun untuk Antam sendiri kontribusi emasnya ada di 81,69% BRMS sendiri di 98% dan juga Archie berada di 100% Dan kalau kita lihat memang di sini untuk INCO sendiri tidak punya pendapatan emas Jadi memang 100% berasal dari nikel sendiri dan data ini menggunakan juga di semester 1 2024 Kecuali tadi MDKA yang sudah saya sebutkan hanya di kuartal 1 2024 saja Nah kira-kira tadi kita sudah bisa melihat valuasinya Situasinya banyak yang cukup murah Tapi kontribusi pendapatan paling besar dari emas memang adanya di segmen BRMS Kemudian ada Archie dan juga Antam Nah tinggal pilih saja nih mana yang kira-kira layak untuk diinvestasikan Tapi disclaimer on ya Karena kalau kita lihat memang harga emas masih bisa naik kembali Didukung oleh era suku bunga rendah yang dimana nanti The Fed akan kembali memakai suku bunga Di 50 basis point estimasi hingga akhir tahun Kemudian juga ada eskalasi atau masalah geopolitik di konflik Iran dan juga Israel Yang masih berkelanjutan yang biasanya ini akan menjadi kabar baik untuk investasi emas Atau sebagai nilai lindung yang cukup baik Terima kasih telah menonton!